Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali. Saya Hedzun Arief dari Forum News Network, bisa kembali menjumpai Anda semua. Barangkali banyak yang belum tahu kalau Habib Rizik Sihab itu seorang pembelajar yang luar biasa dan mahasiswa, mahasiswa doktoral. Dan kemarin, ini yang bikin kaget, tanggal 15 April, beliau baru saja ujian disertasi doktor. Kalau di Indonesia nyebutnya gitu, disertasi. Tapi ini ujiannya di Malaysia, tentu saja via Zoom. Ini sangat menarik. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol, berbincang dengan pengacara dari Habib Rizik Sihab, yang kemarin mendampingi beliau ketika beliau meraih gelar doktornya di USIM. USIM ini sebuah universitas di Malaysia. Namanya Bang Aziz Januar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini bikin kaget saja, Nik. Ini orang tahunya sidang. Sidang ada banyak kasus. Tiba-tiba ini beda. Ini sidang disertasi kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia nyebutnya tesis ya, sidangnya ya? Iya. Ini sejak kapan? Orang kan orang tidak banyak tahu. Kalau beliau ini S1-nya itu dari Saudi. Terus S2-nya dari Malaysia juga? Kampusnya beda ya waktu Malaysia? Iya. Dari apa namanya? Kalau saya nggak salah, sama deh. Sama ya? Sehingga saya unggul City of Malaya, bukan ya? Iya. Universitas di Malaya. Yang banyak orang juga mungkin sebagian belum tahu. Kita ngomongin dulu S2-nya ini. Bahasan S2-nya ini kan Pancasila kan? Itu menariknya ya? Iya. Pengaruh Pancasila terhadap pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya Habib Rizik Sihab ini sangat Pancasila-is. Kalau dibilangin Randalis. Dia radikal Pancasila. Pancasila yang radikal. Kita kira-kira begitu ya? Iya. Pancasila yang radikal. Garis keras. Garis keras. Bila Pancasila garis keras. Oke. Bang Aziz, ini kalau kemarin, kita tanya kapan mulai kuliah S3-nya ini beliau? Sebenarnya kalau saya nggak salah dari informasinya, kemarin ngobrol-ngobrol dengan beliau itu, sejak sebelum beliau di Saudi, kalau nggak salah sudah kuliah ya di Malaysia. Terus waktu beliau di Saudi sempat akan ke Malaysia, tapi kan terhambat karena tidak bisa keluar dari Saudi waktu itu. Seperti itu. Jadi meneruskan belajar dari jarak jauh. Seperti itu. Kemudian ala kulihal baru sempat menyelesaikan ujiannya saat ini. Seperti itu. Nah, kalau kita ingat ini kan, menjelang kepulangan dari Jeddah pada waktu itu kan beliau jumpa pers. Dan di belakang beliau itu memang banyak kitab-kitab. Jadi ini bukan kitab pajangan ya. Memang beliau itu seorang pembelajar yang luar biasa ya? Iya, ada ribuan buku setahu saya. Baik di rumah yang di Petamburan, apalagi yang di Megamendung ya. Yang di Megamendung yang markas syariah ya, Pondok Pusantren itu. Itu luar biasa. Kalau nanti Bang Ersoveno berkesempatan tuh, di masjid itu penuh buku semuanya. Buku-buku beliau dari buku agama dan buku yang umum, terutama buku agama ya. Banyak sekali itu. Literaturnya. Banyak yang berbahasa Arab. Iya, iya, iya. Dan saya sempat membaca buku-buku ini bukan, tidak diwariskan untuk keluarga beliau ya, tapi ini akan diwakafkan untuk para santri gitu. Dan umat ya. Iya, wakafkan untuk umat dan pengetahuan. Oke, kita sekarang cerita soal disertasi. Gimana kemarin ceritanya? Jadi ujian disertasinya ini saya baca dari presilis Anda dan sebagainya ini berlangsung dari Bareskrim. Tapi kan ini sebenarnya sekarang tahanan. Iya, dari Rutan. Iya, tahanannya, tahanan kejaksaan, dan kemudian tapi fasilitasnya dari fasilitas Mabeswori. Begitu ya? Iya, dari fasilitas Mabeswori. Dari fasilitas Mabeswori. Jadi ujiannya itu difasilitasi oleh Rutan Mabeswori. Di sini saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mabeswori, Bareskrim, kemudian kepada Rutan, terutama Rutan Mabeswori, serta Cyber Mabeswori. Karena kan butuh jaringan yang bagus ya. Karena dari kampusnya sebelumnya ada informasi bahwa internetnya ini harus stabil. Harus-harus stabil. Karena beberapa dosen itu akan kesulitan dalam berkomunikasi kalau internetnya kurang stabil demikian. Kalau saya lihat foto-fotonya itu dosennya juga dari beberapa tempat ya? Atau ada dari luar Malaysia yang melakukan pengujiannya? Dosennya itu kemarin itu ada dari tempatnya macam-macam. Mereka dari Zoom juga. Ada yang di kantor, ada yang di kampusnya mungkin ya. Jadi selain dari USIM juga ada dari external examiner ya istirahnya. Dari Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian dari Universiti Sultan Zainal Abidin juga ada. Jadi dari berbagai kampus di Malaysia. Kemarin apa yang dibahas dalam disertasinya beliau itu? Atau Malaysia nyibatnya tesisnya? Ya disertasinya itu tentang ini apa. Kalau bahasa gampangnya itu tentang pentingnya akidah aswaja untuk membangun persatuan persaudaraan sekaligus warning tentang bahaya radikalisme. Jadi Habib ini concern sekali sama radikalisme. Sehingga ini jadi bahasan beliau. S2-nya concern tentang Pancasila. Kemudian S3-nya concern tentang radikalisme. Lebih tepat itu metodologi pemilahan antara usul dan furuk dalam akidah dan syariah serta ahlak menurut Ahlus Sunnah Waljamaah. Tapi pada penjabaran yang tadi saya jelaskan. Jadi ini menentang radikalisme dan juga terorisme dalam ajaran Islam. Wah ini bukan hanya soal ajaran Islam. Yang menariknya itu di situ aswaja. Ahlus Sunnah Waljamaah. Dan ini kan sebenarnya tradisi kalau di Indonesia orang gampangnya ahlus Sunnah Waljamaah itu nahdiin. Meskipun Muhammadiyah juga aswaja, tetapi sekarang kalau aswaja itu melakukannya pada NU. Padahal selama ini dicitrakan orang bahwa Habib Riziksa terutama pada waktu FPI itu sering sekali berbetulan dengan NU. Dan kemudian yang terakhir-terakhir ini kan ada semacam stigma untuk mencoba bahwa FPI itu berkaitan dengan radikalisme bahkan terorisme. Cobaan bisa Anda jelaskan ini, Bang Daniela. Ya sebenarnya itu sebenarnya tuduhan usang ya Bang. Tuduhan yang sangat keliru, yang sangat tidak berdasar dan berasal dari pemikiran-pemikiran dangkal yang mengandung unsur kebencian terhadap FPI. Sehingga dilakukan segala cara, ya akhirnya seperti itu. Membawa-bawa hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin gitu kan. Yaitu menyangkut-pautkan FPI, Habib Rizik, Pak Munarman dengan teroris dan juga dengan radikalisme. Ini sangat lucu sebenarnya. Cuma ya karena dikemas sedemikian rupa, kemudian buat skenario yang luar biasa keji ya. Sehingga mengarah ke sana terus. Padahal fakta-faktanya itu sangat bertentangan dan masyarakat umum yang sudah cerdas, yang sudah pintar lah seperti itu dalam memilah dan dalam menampung informasi itu, saya yakin tidak akan terkecoh oleh hal itu. Dan ini juga dibuktikan oleh tadi yang baru saja kita sampaikan ini. Baik S2-nya Habib Rizik soal Pancasila, kemudian juga S3-nya mengenai kontra-radikalisme dan kontra-terorisme. Dan pemilahan usul dan furuk supaya tidak menjurus kepada radikalisme dan terorisme sesuai dengan akidah. Nah, kan Anda ini kalau saya perhatikan selama sidang-sidang berlangsung itu sejak awal, Anda yang selalu mendampingi Habib Rizik di Baris Krim Mabes Polri ya. Anda tentu banyak ngobrol. Mengapa kemudian Habib Rizik siap memilih topik ini, bahasan ini sebagai disertasinya? Ya, sebenarnya ini pencerahan ya dari Habib Rizik sehubungan dengan maraknya tuduhan yang mengarah kepada ajaran Islam, kepada Islam, kepada umat Islam yang dikait-kaitkan dengan terorisme dan juga radikalisme seperti itu. Nah, padahal faktanya ajaran Islam itu sangat humanis, sangat toleran, dan juga sangat menentang terorisme. Ini dapat dilihat juga fakta bahwa ketika aksi 212, tidak ada satupun rumah ibadah yang selain rumah ibadah agama Islam yang dirusak, yang diganggu. Padahal di situ jutaan orang berkumpul di satu tempat di sekitar Monas. Bahkan ada acara pernikahan yang waktu itu difasilitasi oleh umat Islam di situ. Itu artinya sebenarnya fakta yang tak terbantahkan. Bahwa umat Islam Indonesia ini tidak perlu diajarai lagi akan toleransi, tidak perlu diajari lagi lebih jauh mengenai kontraterorisme. Ini menurut saya sangat penting, dan ini kembali ditegaskan oleh Habib Rizik sebagai yang waktu itu adalah imam besar, dikuatkan dengan tesis atau disertasi beliau soal yang tadi sudah kita jelaskan dan kita bahas sedikit. Kita ulas sedikit. Artinya memang di sini sekali lagi menegaskan bahwa umat Islam Indonesia ini sangat toleran, sangat anti-terorisme, dan tidak perlu diajari bahkan diarahkan untuk menjauhi terorisme. Karena kita sendiri ada di garis terdepan untuk membarangkan terorisme itu sendiri. Ini kan tataran berpikir dan tataran ilmiah dari beliau. Tapi implementasinya seperti apa secara internal acts from mobilah Islam? Karena yang muncul citra pada publik itu kan Habib Rizik Siap itu kesannya garang. Kalau bidat itu kan berapi-api. Dan retorika-retorikanya tak. Implementasinya yang sangat jelas adalah di kartu tanda anggota FPI. Jadi di kartu tanda anggota FPI itu sudah jelas. Dilarang salah satunya, dilarang untuk melanggar hukum negara dan hukum agama. Dilarang membawa senjata. Tajam aja tidak boleh. Tajam aja tidak boleh. Apalagi senjata api. Itu dilarang. Artinya Habib Rizik dan FPI serta Pak Munarman sangat concern kepada aksi-aksi kekerasan itu. Dan menentang. Makanya tidak boleh anggota FPI itu membawa senjata tajam. Apalagi senjata api. Itu ada. Dilarang. Dan itu akan mendapat saksi tegas oleh FPI jika terbukti dilanggar. Kemudian dilarang melanggar hukum negara. Artinya kalau ada lampu merah saja ditrobos. Itu kan hukum negara tuh. Itu dilarang. Apalagi soal nyawa. Apalagi soal kerusakan. Apalagi soal hal-hal yang memang bertanggungan dengan hukum negara. Seperti itu. Dan beberapa aksi FPI yang sudah sejak 2014 itu, sejak Munas di Bekasi itu sudah dapat dilihat semuanya mengedepankan aksi-aksi, mengedepankan tindakan-tindakan yang persuasif dan juga konstitusional. Artinya menggunakan surat, seperti itu. Menggunakan segala hal yang memang diatur oleh konstitusi. Jadi memang ketika lalu ada pertanyaan misalnya, oh itu kadang suka sweeping apa segala macam, suka mengambil tindakan hukum sendiri ya. Itu keliru. Karena FPI waktu itu bertindak sesuai dengan aturan hukum juga. Ada di KUHA pasal 111 kan. Jika terdapat suatu tindakan pelanggaran hukum, maka setiap orang itu berhak untuk mengamkankan orang itu dan membawanya kepada pihak berwajib. Itulah yang dilakukan. Jadi ini bagian dari pembelajaran juga, bahwa FPI selalu konsisten untuk bertindak waktu itu ya. Secara konstitusional sesuai dengan hukum negara dan juga hukum agama. Oke, jadi sebenarnya diakui memang di masa lalu ada aksi semacam itu. Dan belakangan bahkan juga media-media internasional kan sudah melihat ada metamorfosa ya, dari FX, SPI itu. Terutama dari gerakan-gerakan yang disebutnya gerakan-gerakan yang keras mencegah kemungkaran itu. Kemudian lebih banyak belakangan kan FPI aktif dalam berbagai aksi-aksi sosial, terutama lagi bencana. Dan sekarang ini ketika Indonesia kembali di tanda bencana, kelihatannya banyak orang yang kehilangan. Jadi sebenarnya apa yang waktu itu yang mendasari itu perubahan atau metamorfosa ini? Sebenarnya dari awal Habib Rizik pendirikan FI tahun 1999 itu sudah concern akan hal tersebut. Akan kemanusiaan, akan yang bertindak sesuai konstitusi. Akan tetapi pada implementasinya membutuhkan waktu, Bang. Jadi banyak gerakan di bawah ini belum memahami, kemudian butuh edukasi, seperti itu. Jadi bukan berarti dari awal berlaku kekerasan kemudian bermetamorfosis. Bukan, akan tetapi butuh waktu di gerakannya itu sendiri. Dan ini waktu yang menurut kami sangat singkat ya. Di usia FPI waktu itu yang memang sangat mudah. Jadi kemudian bermetamorfosis, bahasanya tadi ya, yang grassroot ya maksudnya. Tapi pada prinsipnya dari sisi organisasi itu dari awal memang tidak mengatur soal kekerasan itu sendiri. Dan tegas, karena dari kartu anggota FPI itu dari awal berdiri memang sudah dilarang. Pelanggar hukum negara, hukum agama, dan juga membawa senjata tajam, apalagi senjata api. Itu dari awal sudah diatur. Dan kita lebih tegaskan, lebih keras lagi, lebih kita edukasi lagi sejak munus FPI Bekasi 2014. Itu kita berikan saluran yang lebih jelas, lebih clear mengenai langkah-langkah. Jika terjadi kemeraksiatan, jika terjadi pelanggaran hukum negara dan hukum agama, bagaimana menyatasinya tanpa melanggar hukum negara atau hukum agama itu sendiri. Ada protapnya ini ya, istilahnya ya, prosedur protapnya, SOP-nya? Ya, ada SOP-nya. Dan SOP-nya itu kita sebar dan juga kita edukasikan kepada seluruh DPC, DPERA, DPW, dan DPD seluruh Indonesia waktu itu. Dan juga kita sosialisasi dari tim hukum juga ada, dari tim organisasi juga ada internal. Sehingga lebih solid dalam implementasinya terhadap aturan organisasi itu sendiri. Tetapi gini, kalau itu tadi dalam lataran negara, tetapi kan di dalam Islam kita juga mengenal yang disebut prinsip amar ma'ruf nahi mungkah. Gitu ya? Betul. Dan itu sebenarnya satu tarikan nafas. Tapi banyak orang juga menilai, ini dalam konotasi yang sebenarnya positif ya, tapi kalau dalam perspektif depan. FPI itu lebih mengedepankan nahi mungkarnya, bukan amar ma'rufnya. Itu betul nggak seperti itu? Sebenarnya balance juga, apalagi belakangan sebelum dibubarkan itu, sebelum ada pemubaran itu, itu sebenarnya lebih banyak asik kemanusiaannya. Cuma kadang media mainstream dan juga orang itu lebih suka yang menarik. Menarik itu maksudnya yang menurut mereka itu memiliki daya tarik dalam pemberitaan. Sensasional lah. Kalau asik manusia, orang media itu kan suka yang sensasi, yang memang unik, yang memang orang itu kadang gerah. Karena kalau kita mengajak amar ma'ruf itu kan hampir semua orang pasti setuju. Tapi kalau nahi mungkari itu kadang agak berat. Dan itu yang dimanfaatkan. Padahal porsinya nggak juga melulu lebih besar sebenarnya. Dan yang kedua adalah, dalam negara kesatuan Republik Indonesia sendiri, itu memang yang bernahi mungkar sedikit. Yang saya tahu ya, yang saya tahu. Konsen ke arah sana sih sedikit. Dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak media dalam hal ini untuk lebih menggoreng lah isu terkait nahi mungkar dan belakang FPI berbanding dengan aksi amar ma'rufnya. Padahal sih faktanya jauh lebih banyak amar ma'rufnya. Seperti itu cuma memang yang terpublish itu sedikit. Oke, mungkin buat teman-teman menonton yang non-muslim atau kurang paham dan konsep amar ma'ruf nahi mungkarta ini, sekali lagi saya ulangi kalau amar ma'ruf itu adalah istilah mengajak kepada kebaikan. Jadi ceramah-ceramah, umum-umum, nahi mungkar ini adalah mengejah, mencegah kemaksiatan. Dan itu dulu, yang dulu ini implementasinya FPI sering betul menggerebek tempat-tempat perjudian minuman keras gitu ya, Mbak Ajis ya. Oke. Ya sebenarnya sih saya tambahkan sedikit, yang dilakukan FPI itu sebenarnya konstitusional juga. Jadi misalnya ada tempat peredaran minuman keras ya atau tempat maksiat itu, sebenarnya kita cek dulu, apakah itu ada izinnya atau tidak. Seperti itu. Kalau tidak ada izinnya, kita surati dia, kita tembus ke instasi tiga pilar ya. Semuanya kita tembuskan, kita informasikan bahwa Anda tidak ada izinnya, apakah ada izinnya kita tanya gitu kan. Kalau memang ada izinnya, kita komplain bukan ke tempat itu, tapi ke yang memberi izin, ke pihak pemerintah pastinya gitu kan. Kenapa ini bisa ada di sini, padahal ini melanggar, misalnya tempat peredaran minuman keras kan, tidak boleh dekat sekolahan, menurut permendakan, tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, tidak boleh dekat dengan lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi itu kita edukasi juga gitu masyarakat. Kalau misalnya memang tidak ada ya kita surati gitu kan, Anda tidak boleh berjualan seperti itu. Dan semacamnya lah, sampai tindakan-tindakan yang akhirnya kita meminta, para korporasi untuk mengambil tindakan tegas, karena ini jelas melanggar hukum negara. Demikian. Tapi memang sekali lagi bisa dipahami, kalau tahapan-tahapan semacam ini tidak menarik untuk muncul di media. Yang menarik itu visual, apalagi di era sekarang. Yang paling menarik kan visualnya itu ketika FPI menghancur-hancurkan. Visualnya itu kadang diulang-ulang. Kadang diulang-ulang, itu yang lama diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang gitu. Jadi hukum-hukum. Dan saya rasa hukum itu di setiap institusi atau organisasi ada. Dan tidak mewakili dan represent dari organisasi itu sendiri. Oke, soal terorisme ini mumpung bicara dengan Anda. Karena disebut-sebutkan bahwa dalam beberapa kali penangkapan dan penangkapan para otor duga terorisme itu disebut-sebutkan bahwa mereka ini kader FPI, simpatisan FPI, atau bahkan ada yang punya kartu anggota FPI dan sebagainya. Ini bagaimana Anda menjelaskan pada publik? Ya, kalau terkait dengan organisasi FPI, sebenarnya saya tegaskan bahwa FPI itu sebenarnya sudah bubar. Jadi kita membahas yang sudah alam akum. Jadi menurut kami ini nggak produktif gitu kan. Sebenarnya gitu. Terus yang kedua, jika kita membahas bahwa ada organisasi kemudian ada infiltrasi lah disitu kan terkait dengan asli terorisme, kita meminta keadilan dari opini dan pendapat masing-masing pihak tersebut gitu. Pada waktu 2015, ada institusi kepenegak hukum yang anggotanya jelas-jelas ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Tapi saya tidak pernah menemukan satupun media ataupun opini yang mengarahkan bahwa institusi tersebut adalah terpapar terorisme. Seperti itu kan. Kita katakan itu oknum gitu kan. Tapi ketika itu di FPI, tidak ada oknum seakan-akannya seperti itu. Itu kita meminta lah keadilan dan berpikir cerdas dan jernih bahwa oknum itu ada di setiap institusi dan juga di setiap organisasi yang memanfaatkan atau yang hilaf lah disitu. Pasti ada seperti itu. Dan itulah yang terjadi. Kemudian mengenai beberapa bukti itu sudah saya sampaikan juga dan juga Pak Munarman dan pihak-pihak di FPI, ex-FPI itu juga sudah banyak yang menjelaskan bahwa beberapa diantaranya sudah diberhentikan gitu kan. Karena kenapa? Karena indisibiner dan juga tidak ikut aturan organisasi sehingga diberhentikan. Jadi yang sudah diberhentikan artinya tindak tanduknya tidak bisa dikaitkan lagi. Yang masih aktif saja juga kalau tindak tanduknya bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama juga tidak bisa dikait-kaitkan. Tadi saya mengacu kepada ada oknum ya di satu institusi penegang hukum yang terlibat terorisme pada tahun 2014 atau 2015. Itu tidak ada yang mengkait-kaitkan seperti itu. Jadi menurut saya keliru besar jika mengkait-kaitkan FPI dengan aksi terorisme. Dulu ya, apalagi Habib Rizik sebagai dulu imam besar FPI, jelas S2-nya saja membahas mengenai Pancasila. Kemudian S3-nya saat ini dan waktu itu, waktu FPI masih ada juga membahas mengenai bagaimana kontra terhadap terorisme dan radikalisme terkait dengan akhidah halusunah wajah ma'ah. Jadi ini sangat tidak berdasar seperti itu. Padahal secara organisasi, secara resmi kita menentang segala bentuk terorisme seperti itu. Oke. Claire, ini namanya proses labeling ya. Sering kita sebutnya begitu ya, Pak Aziz? Iya, pembusukan juga bisa. Ya, politikal dikoy. Iya, ada pengiringan opini juga. Iya, oke. Nah sekarang balik lagi ke soal disertasinya. Kita nyebutnya begitu lah, biar orang mudah menyebutnya. Itu berapa lama prosesnya? Dan ini kapan menyelesaikan penulisannya? Karena kalau tidak salah, beliau ini juga waktunya sangat sibuk. Dan kemudian yang paling menarik kan terakhir beliau harus menjalani ditahanan. Ya, sebenarnya ketika beliau pulang dari Saudi itu sudah, kalau saya tidak salah ya, 70 atau 80 persen itu sudah hampir selesai. Seperti itu, Bang. Tinggal finishing dan juga tinggal perbaikan sana-sini. Dan itu dilakukan di rutan Mabos Polri yang alhamdulillah difasilitasi dengan baik untuk soal pendidikan. Karena memang pendidikan ini kan concern bangsa ya. Jadi juga ini dilakukan oleh penegah hukum secara konsisten. Ya, kita mengapresiasi seseorang yang menuntut ilmu. Menyelesaikan prosesnya, dibantu juga dan tidak dipersulit. Kemudian juga ketika ujian, alhamdulillah juga tidak mengenuhi kendala. Karena ini memang hak ya, seperti itu. Jadi diselesaikan, sebenarnya prosesnya lama ini pembuatannya sudah sebelum beliau ada di tanah air, seperti itu. Untuk proses penyelesaian tesisnya atau disertasinya. Dan baru selesai, sekitar kurang lebih beberapa pekan yang lalu, kemudian mengatur mengenai ujiannya. Demikian. Hasil ujiannya itu seperti apa? Kan biasanya ada kum laut, ada suma kum laut, ada seperti apa hasilnya? Hasil ujiannya itu kemarin kalau saya tidak salah, karena bahasa Arab-nya saya nggak begitu paham ya. Oh, pakai bahasa Arab ini ya? Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Apa, ininya bahasa Arab. Tadi yang saya jelaskan itu bahasa Indonesia-nya, tapi di dunia itu bahasa Arab sebenarnya. Jangan Anda sebut bahasa Arab-nya juga, karena saya nggak akan paham juga. Iya, sama. Saya juga terkeliru nanti. Karena kemarin itu, kemarin itu prosesnya itu awalnya saja menggunakan bahasa Inggris. Dimana di situ, karena saya pahamnya bahasa Inggris, lalu saya mendampingi sedih. Sebentar, ketika bahasa Arab ada rekan kami yang lain yang mendampingi beliau yang paham bahasa Arab. Seperti itu. Jadi, apa namanya, awalnya saja ya bahasa Inggris, kemudian sisanya dari isinya, bahasanya, pemberdahan makalah, tesis atau disertasinya, kemudian metode-metode yang dikemukakan, semuanya berbahasa Arab. Tesisnya itu bahasa Arab semuanya. Jadi, sudah diselesaikan, alhamdulillah. Dan nilainya itu ada perbaikan, dan nanti setelah beliau perbaiki, nanti disubmit, nanti setelah itu baru untuk mengambil ijazahnya sekaligus ada nilainya. Oke. Jadi, sekali lagi, ini kampusnya USIM, itu Universitas Universitas Sains Islam Malaysia, ya? Malaysia. Malaysia USIM, ya. Oke. Dan ujiannya dalam dua bahasa, Inggris dan bahasa Arab. Ada bahasa Inggris di awali, kemudian pada pembahasannya semuanya berbahasa Arab. Oke. Bagaimana Anda melihat perasaan Nabi Prisik Siap setelah selesai kemarin dan dinyatakan lulus? Apa reaksi dari beliau? Luar biasa. Iya, luar biasa. Beliau bahagia. Beliau cukup lega dan senang, gitu kan. Seperti itu bisa menyelesaikannya. Karena memang beliau ini akab demisi tulen, ya, seperti itu. Memang haus akan ilmu, haus mencari ilmu dan sharing ilmu. Sehingga beliau ini sangat antusias dan sangat semangat. Dan memberikan energi positif pada beliau dan juga rekan-rekan yang ditahanan. Dan juga berbagi ilmu dengan tahanan-tahanan lain terkait dengan kapasitas keilmuan beliau. Seperti itu. Jadi, sangat luar biasa. Sangat berkah. Alhamdulillah, Bang Hirsoben. Ya, sebenarnya ini mau saya tanyakan, gitu, untuk apa? Karena tanpa gelar doktor pun sebenarnya keilmuan dari Habib Rizik Siap itu sudah diakui. Nah, tapi yang tadi ada jawab. Nah, sekarang mungkin kita cerita yang ringan. Setelah jadi doktor, tapi kemudian di tahanan, dan sebagainya. Apakah ilmunya ini masih bisa dimanfaatkan juga di lingkungan tahanan? Nah, saya mau sampaikan bahwa beliau juga sedang menulis buku, gitu. Judulnya apa, tentang apa, itu masih, ini, nanti kejutan lah. Itu yang akan dipublish kalau memang sudah ada. Artinya, tetap produktif beliau dimanapun menulis, kemudian juga berdakwah dengan tahanan lainnya, apa ilmu yang beliau bisa share dan bagikan. Beliau tidak pelit, dan dibagikan kepada tahanan-tahanan lain, dan juga kepada yang satu sel dengan beliau juga, gitu. Jadi, Alhamdulillah membawa perkah bagi semua. Demikian, Bang. Ya, kan, biasanya kita paham, kalau Ramadan itu pasti sibuk sekali buat Habib Rizik Siap ketika di luar. Selama di dalam tahanan ini, bagaimana aktivitas beliau mengisi Ramadan? Sama, sibuk juga. Beliau banyak, tadi, menulis, menjelaskan, menjelaskan resultatunya sudah, kemudian menulis buku juga agendanya, kemudian juga, karena ini lagi persidangan, beliau juga kita supply BAP juga, kan. Kita berikan supaya bisa dipelajari, kemudian makanya ketika persidangan beliau menguasai, betul kan, materi-materi persidangan itu sendiri, kemudian juga beliau juga aktif berdakwah kepada sesama tahanan lain, pada setiap kesempatan. Alhamdulillah padat selalu, dengan juga memperhatikan waktu istirahat beliau. Karena kan memang kalau di bawah, di tahanan itu kondisinya sedikit berbeda di luar dengan di luar, sehingga membutuhkan penanganan istirahat yang berbeda dengan di luar. Tapi secara umum, kondisi kesehatan dan psikologi beliau itu sehat semua? Bagus? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bagus, dan juga, apa namanya, alhamdulillah dari rutan juga penangannya luar biasa, sehingga ketika hal-hal yang memang harus diperhatikan terkait kesehatan, beliau dan juga tahanan lain itu langsung cepat responnya. Makanya kita apresiasi dan sangat terima kasih dengan pihatan Mabes Polri. Baik, terima kasih Aziz Januar, pengacara Habib Rizik Sihab. Terima kasih Abang Hershubino juga. Dan selamat juga untuk Habib Rizik Sihab, setelah menjadi dokter. Sekarang kita bisa menyebutnya dokter, atau Kiai Haji, dokter Habib Rizik Sihab. Resmi ini ya sudah? Ya, resmi. Sudah resmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.